Kembali di lintas AINU sepagi pemirsa, tak hanya berdampak bagi para sopir truk, kelangkaan solar juga berdampak bagi para nelayan. Di Pasuruan, Jawa Timur, para nelayan sudah lama tak bisa melaut dan mereka bahkan harus menginap di SPBU untuk mendapatkan solar. Antrian jerikan kosong milik nelayan ini terjadi di SPBU di samping Jalan Raya Bangil, Keraton, Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Selasa Siang. Mereka yang kebanyakan mak-mak ini sengaja menaruh jerikan untuk mendapatkan solar yang kian langka. Bahkan para nelayan ini rela menginap demi mendapatkan solar. Mereka mengaku sudah seminggu tidak bisa melaut menjari ikan karena tidak ada solar. Mulai semalam sampai? Semalam. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ini berarti banyak yang libur nelayan ya? Banyak yang libur. Solar ini mulai agak. Jumlah ini berangkat kalau seperti ini. Sementara di SPBU ini, pasokan solar dikurangi. Hanya 8.000 liter saja dan tersedia dua hari sekali. Nelayan berharap pasokan solar kembali lancar sehingga mereka bisa melaut untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, INews melaporkan.